Presiden Jokowi Dodo berencana akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sebelum tanggal 17 Agustus 2024, tepatnya pada bulan Juli mendatang. Ia mengaku akan berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Juli, saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi, kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi, kata Jokowi, Kamis, 29 Februari 2024. Selain Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, disebutkan juga akan berkantor di IKN mulai pertengahan tahun 2024. Pak Basuki Juni, Juli, Ujar Jokowi. Terkait pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pemindahan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyiapan fasilitas pendukung bagi ASN. Misalnya, perumahan yang paling penting, kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya, sehingga semua ini harus mengelola, manajemen seperti ini tidak gampang, ini yang sedang kita siapkan, jelasnya. Presiden pun menyampaikan optimismenya, bahwa IKN akan menjadi kota yang hidup dalam satu dekade ke depan. Kita perkirakan dalam 10 tahun, kota ini akan menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh masyarakat kita, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!